Sebelumnya untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar Juventus lainnya. Dan kami juga tetap semangat membuat update berita tentang Ibian Connery. Terima kasih. Cisa mengalami cedera lutut parah saat Juventus bertanding melawan AS Roma pada Januari lalu. Cedera ACL tersebut memaksa pemain berusia 24 tahun itu untuk mengakhiri musim lebih cepat. Cisa sudah 5 bulan menjalani pemulihan. Mantan pemain Fiorentina itu kini sudah mulai kembali berlari. Soal kapan akan kembali bermain Cisa menargetkan pada bulan Oktober. Dia berharap tidak ada kemunduran dalam proses penyembuhannya. Mimpi saya adalah kembali sesegera mungkin. Tapi ada jadwal yang harus diikuti dan saya kira kami bekerja dengan baik. Ujar Cisa seperti dilansir Futual Italia. Saya dikelilingi para profesional yang hebat, staff medis Juventus luar biasa, dan selalu membantu saya, kami bersama-sama. Sekarang kami di fase di mana saya sudah mulai berlari, saya juga sudah mulai melakukan perubahan arah pertama dan kita lihat saja nanti. Saya kira saya akan siap di awal Oktober, kita lihat saja apakah kami bisa melakukan sesuatu lebih cepat. Tapi yang pasti dan tidak kambuh di masa depan, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun nanti bulan Oktober, kata Cisa. Menurut laporan Federico Cisa mulai pulih dari cedera ligamennya, dan diprediksi akan segera kembali beraksi untuk Juventus. Winger team nasional Italia tersebut terus berjuang keras untuk kembali meruput di lapangan bersama Bianconeri secepatnya. Sebelumnya ada kabar bahwa cedera sempat memburuk di musim panas lalu hingga ia harus lebih sabar untuk kembali. Cisa tidak mengalami komplikasi lebih lanjut dan akan kembali ke pelatihan sekuat penuh dalam beberapa minggu mendatang. Seperti dikutip Sky Sports Italia. Itu akan memungkinkan anak mantan penyerang Fiorentina dan timnas Italia. Teriko Cisa untuk mulai bermain menjelang jeda Piala Dunia pada bulan November. Masuknya kembali Cisa merupakan hal mendasar bagi Bianconeri yang tampil buruk musim ini. Masi Miriano, Allegri menghadapi tekanan di Turin dan pemain berusia 24 tahun itu bisa membantu mengatasi celah setelah dia sepenuhnya fit. Fitriko Cisa mencetak 2 gol dan 3 ensis dalam 14 penampilan seri A musim 2021-2022. Ia bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada 2020 dengan kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban membeli. Juventus kemudian mempermanengkannya setelah mengaktifkan opsi pembelian sebesar 40 juta dolar. Bagaimana menurut kalian apakah dengan kembalinya Cisa dari Cidera bisa memperbaiki penampilan Juventus sedang tidak bagus di awal musim ini? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita Juventus lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.